Intro Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa YPT TV Pemirsa sekalian Terutama Ponseh Mania alias Sobat Ponseh Ketemu lagi dengan saya Channel YPT TV Pumayu Pada video saya kali ini Saya akan membuditayakan Pahan Ponseh dari jenis bunga-bungaan Yaitu kali ini dari jenis Bunga Soka dan juga ada Poukenville Singapura Bunga Soka yang akan saya budidayakan kali ini Mempunyai keunikan sendiri dan cukup langka Yaitu bunga Soka yang berbunga jingga atau orange Atau yang bilang orange Karena kebanyakan bunga Soka yang ada di sini berwarna merah darah Terus ada juga yang berwarna merah muda dan putih Jadi kalau yang orange ini cukup jarang dan ini sepertinya persilangan Antara putih dan merah darah Hasilnya seperti ini Berwarna jingga Dan satu lagi Ini yang sangat sulit dicari Ada di tukang bunga atau toko-toko bunga Tapi Jadi selalu jadi rebutan Ini adalah Soka berbunga merah Tetapi Soka yang berukuran kecil atau mikro Ini perbandingannya dengan Soka biasa sangat jauh Daun-daunnya Ukuran lebarnya hanya sekitar setengah senti Dan panjangnya hanya sekitar dua senti Untuk yang Soka mikro Dan Untuk Soka yang normal Biasanya panjangnya antara 5 sampai 10 senti Dengan lebar antara 2 hingga 4 sentimeter Jadi cukup jauh Ini belum diponses saja Sudah kecil begini Cara budidaya Dari jenis Soka ini Sangat mudah Baik Dengan cara setek Maupun Cangkok Bisa juga dengan cara biji Sebab Bunga Soka menghasilkan buah Dan Apabila buahnya sudah Matang berwarna kehitam-hitaman Dan mengering Bijinya bisa ditanam Ini contohnya Ini adalah dari Biji Soka mikro Umur sekitar Satu bulanan Dan kali ini saya akan Budidaya dengan cara Setek Sudah saya siapkan Bahannya Untuk wadahnya Saya bisa memanfaatkan Cup dari mie instan Ini yang banyak sekali Menyampah Atau mencemari Pinggiran sungai Saya cari sudah ratusan jumlahnya Ini gunanya Untuk pembibitan Berbagai macam bunga-bungaan Dan juga ada Pembibitan porang Dan tanaman buah-buahan Untuk stack sendiri Sangat mudah Tinggal tancap saja Yang penting Sering disiram Jangan terkena Binar madahari langsung Dan ini untuk Soka yang Common Atau soka Normal Akan saya potong Jadi beberapa bagian Untuk dijadikan Beberapa Ponsek Beberapa Pahan ponsel Sekaligus Selain Bunga soka Saya juga disini Sedang berusaha Membudidayakan Pokenville Atau bunga kertas Ini yang jenis Dari Singapura Yang bunganya Berwarna merah muda Dan daunnya Hijau Karena ada Beberapa jenis Daun dari Singapura Ini ada yang Hijau karis-karis putih Ada juga yang Hijau karis-karis Kekuningan Ini hijau polos Ini sudah Hampir satu minggu Dan sepertinya Sudah mulai Tumbuh tunas Ini di Atas ketiak daun Sudah ada tunas Untuk mengurangi Penguapan Saya tutup dengan Kap juga Kalau disungkup Memang akan Lebih cepat Tumbuh tunas Untuk media tanamnya Seperti biasa Saya menggunakan Pasir dan tanah Pasir kali Satu bagian Dan tanah Satu bagian Penggunaan pasir kali Disini Pertujuan untuk Merangsang Agar akar cepat Tumbuh Karena Sifat dari Pasir yang dingin Biasanya Akarnya Mudah tumbuh Dan juga Untuk Memperlancar Sirkulasi Air dan Udara Di dalam tanah Ini untuk Soka Oranginya Sengaja saya Tanam beberapa Stek sekaligus Dalam satu wadah Karena ini Mudah tumbuh Biasanya Nanti kalau sudah Keluar akar Baru akan saya Pisah-pisahkan Untuk menghemat Tempat Dan juga Agar mudah Dalam Memeliharanya Karena berada Dalam satu tempat Jadi bisa Dilihat Berbarengan Setiap waktu Kalau terlalu banyak Wadah Ribet Saat Pemeriksaan Tiap harinya Kalau yang Mikro ini Sengaja Saya Pisah Walaupun Sama-sama Gabang Tumbuh Tapi Kalau Dicampur Mikro Sama Yang Normalnya Pasti Soka Yang Ukuran Mikro Ini Akan Kalah Perkembangannya Makanya Saya Pisah Dan Kalau ini Hanya Sekitar Untuk Hiasan Saja Ada Bunganya Karena Ini Cabangnya Masih Sangat Mudah Jadi Tidak Mungkin Bisa Distake Tidak Akan Temu Akar Biasanya Akan Kering Dan Layu Jadi Ini Akan Saya Sungkup Semuanya Kecuali Yang Ini Karena Sudah Kalau Yang Ini Sudah Ada Akarnya Karena Dari Biji Jadi Tidak Bisa Disungkup Sobat Ponses Kalian Pemirsa Sedia Channel YPT Dibu Melayu Demikian Video Video Saya Kali Ini Yaitu Tentang Cara Budidaya Atau Memperbanyak Paham Ponsai Dari Jenis Bunga Bungaan Ada Bunga Soka Oranye Soka Dengan Daun Normal Ada Juga Soka Dengan Ukuran Mikro Yang Bunganya Merah Terus 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 Woken Phil Singapur Yang Bunganya Merah Muda Mudah-mudahan Saja Sedikit Banyaknya Tayangan Ini Membawa Manfaat Bagi Ponse Mania Sekalian Yang Sedang Mencari Referensi Untuk Menanam Pahan Ponse Ataupun Membuat Ponse Langsung Dari Pahan Pahan Yang Sudah Cukup Kondang Ini Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh